Kita ke informasi lainnya. Pemirsa Kabupaten Tanah Laut menduduki urutan ketiga penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan. Untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkoba, Badan Nasional Narkotika Tanah Laut siap memberikan pertolongan kepada pecandu narkoba yang ingin kembali hidup normal. Pelayanan kepada pecandu narkoba yang disediakan BNNK Tanah Laut, salah satunya dalam bentuk konseling. Program itu dilakukan sampai pecandu narkoba tersebut benar-benar sembuh dan kembali hidup normal. Upaya tersebut karena Tanah Laut saat ini berada di urutan ketiga penyalahgunaan narkoba di Kalsel. Data BNNK Tanah Laut pada tahun 2018 terdapat lima penderita yang melakukan konseling. Dua di antaranya harus rehabilitasi total di Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk 2019 hingga Februari, sudah ada yang meminta bantuan penyembuhan dan masih dalam proses. Bukan kepada masyarakat, jangan takut dan jangan lalu untuk mengajak para penyalahguna, khususnya baik itu penyalahguna narkoba maupun obat-obatan serta produk-produk lain yang merusak. Misalnya penyalahgunaan obat-obatan, kemudian lem, kemudian minuman misalnya. Kalau memang artinya ada pihak keluarga yang terdampak tersebut, silahkan datang ke kami di rehabilitasi tempat kami. Menyinggung tentang aksi nasional P4GN, Nurul Mutmainah Kasubak Umum BNNK Tala menegaskan, saat ini dari 30 sudah ada 17 SKPD di Tanah Laut yang mengisi aplikasi dukungan dilaksanakannya aksi nasional P4GN. Aksi nasional P4GN yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 itu, menurut Nurul Mutmainah, merupakan bagian dari upaya pencegahan yang melibatkan aparatur sipil negara. Jadi dalam semua SKPD itu kan, dari instruksi bupati tersebut, diwajibkan untuk pendetangan komitmen. Dan juga pembentukan satges juga ada ya dalam instruksi bupati tersebut. Jadi sudah ada dibentukan oleh beliau apa susunannya. Jadi alhamdulillah keopat termasuk yang antusias, sangat antusias. Sosialisasi aksi nasional P4GN ini berlangsung di kantor BNNK Tala dipimpin langsung kepala BNNK Tala Firman Shah dengan dihadiri beberapa awak media di Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINIS melaporkan.